Apabila seorang istri hamil, apakah ada larangan suaminya pergi menangkap ikan? Karena sekarang banyak sekali kawan saya dilarang istrinya. Adharu, dia yang menolak mudarat. Annafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Kalau saya meyakini bahwa botol ini mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, rusaklah akidah saya. Karena la hawla wa la quwata illa billah. Di mana letak syiriknya? Dia kan tak menyembah berhala, dia tetap menyembah Allah. Bukan perkara menyembah, ada perasaan dalam hati bahwa ini menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Yang mendatangkan manfaat, Allah. Yang menolak mudarat, Allah. Ketika berkeyakinan bahwa hari bisa mendatangkan manfaat. Bahwa jam bisa menolak mudarat. Bahwa batu bisa menolak manfaat. Bahwa benda bisa mendatangkan mudarat. Maka rusaklah keyakinan kita. La ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. Oleh sebab itu maka langkahkan kaki tetap berburu, tetap mencari nafkah bagi yang menangkap ikan. Kalau suaminya kerja nelayan 9 bulan 10 hari tak menangkap ikan. Bismillah itawakkaltu alallah. La hawla wa la quwata illa billah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah yang maha pencipta, maha pelindung, maha pemelihara. Jaga anakku ini jangan sampai dimudaratkan, disesatkan hantu setan diganggu jin iprit. Bacakan al-fatihah sekali. Kulwallah tiga kali. Kul'abbil falak sekali. Qabbinas sekali. Pangkal al-Baqarah lima ayat. Ayat kursi ujung al-Baqarah. Bacakan ke air. Diminumkan. Dibasuhkan ke kepala. Diusapkan ke tangan. Dibacakan ke pangkal telinga. Yang hamil itu pula membaca-baca itu. Karena ketika emosinya sedang down. Sedang labil. Disitulah setan masuk. Setan masuk ke badan manusia. Ketika emosi orang terganggu labil. Makanya ada orang maaf yang sedang haid menstruasi. Diganggu setan. Yang sedang hamil muda. Diganggu setan. Kita kalau sehat kuat tak mau setan masuk. Makanya orang yang mau memasukkan setan ke badannya. Itu dia tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak sampai berkunang-kunang. Lemah. Abadulah setan masuk. Makanya orang yang kalau terlalu lapar mau juga kesetanan. Apakah saat nikah kalau calon pengantinya dalam keadaan haid? Yang nikah itu laki-laki dengan wali atau laki-laki dengan perempuan? Saya ulang balik. Yang akad nikah itu laki-laki dengan wali atau laki-laki dengan perempuan? Laki-laki dengan wali. Berhubungan kelamin baru dengan perempuan. Saya wali menikahkan anak saya. Anak saya yang perempuan itu di kamar. Ini laki-laki. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahal sebentuk cincit emas tunai sah. Perempuan tak ada urusan. Walaupun perempuan itu sedang haid. Walaupun perempuan itu sedang tak ada di situ. Maka nikahnya sah. Itu. Jadi tak ada di tanya. Gimana acara pernikahan? Tunda dulu. Dia sedang haid. Dia tak faham. Dulu perempuan itu di kamar. Coba tanya orang-orang Melayu zaman dulu. Perempuan itu di kamar. Sekaranglah baru perempuan keluar. Dulu diutus satu orang ke kamar bertanya. Dia mau apa tidak? Nah itu adalah laki-laki meminang engkau di ruang tamu. Kau mau apa tidak sama dia? Kalau dia diam. Maka kata Nabi. Diam tanda setuju. Anak gadis zaman dulu diam. Anak gadis zaman sekarang. Mau jawab iya Atta. Iya aja atau iya banget ya? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya pernah dengar kalau skripsi hasil plagiat. Data palsu. Dikarang-karang suka hati. Haram. Ketika mencari kerja menggunakan ijazah hasil skripsi tersuut. Sekarang saya sudah selesai S2. Tesis Alhamdulillah tidak ada unsur curang. Halalkah saya mencuri menggunakan ijazah. Halalkah saya mencari kerja menggunakan ijazah S2 saya? Halal. Datanya valid. Engkau sudah disidangkan. Sekarang kau punya ijazah S2. Maka kau pakai lah untuk cari kerja. Di dalam negeri, di luar negeri, BUMN, perusahaan swasta, Pemko, Pemda, Pemprop. Yang mana dulu ketika S1 saya curang. Oh ada juga curangnya. Dijebaknya saya. Dicerita S2. Ujung-ujungnya yang S1 rupanya curang. La talbisul haqqabil batil. Jangan kau campurkan yang haq dengan yang batil. Yang S2-nya haq. Tapi yang S2-nya batil. Kalau sifatnya menipu, membohong. Man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Tapi hukum tipu-tipu skripsi ini saya tak bisa main generalisir pukul rata. Saya mau tengok dulu unsur tipunya di mana. Apakah hanya sekedar minta ketikkan. Atau sampai pada datanya. Atau merobah nama skripsi orang. Jadi ada level-level yang bisa dimaafkan. Ada yang level pelanggaran sangat berat. Ada yang level memang mesti kita jebloskan ke penjara. Tapi secara umum. Man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu kami. Maka dia bukan umat Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang operator sekolah. Semua data saya input ke aplikasi. Termasuk data guru-guru sertifikasi. Yang ingin saya tanya, kan guru sertifikasi setelah datanya valid menerima tunjangan. Apakah ada hak saya di situ atau tidak? Karena tanpa operator data guru tak akan valid dan tidak akan menerima tunjangan. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan. Baik itu BUMN, swasta, atau PNS. Kita punya SOP, standar operasional. Kita punya juklak, petunjuk juklak, laksana di lapangan. Kita punya protap, prosedur tetap. Nah, kerjamu apa? Ini. Tentu setiap kerja ada yang dibayar oleh negara. Kalau memang kerjamu itu sudah dialokasikan dananya oleh negara, negara menggaji kamu. Kalau kamu bukan PNS, sekolah sudah menggaji. Maka kamu tidak lagi berhak untuk menuntut ke setiap guru-guru. Guru, kan sudah kupasangkan. Sudah kumasukkan kemarin ke aplikasi. Mari kemari. Mari sini. Tapi kalau mereka sukarela, kasihan kita melihat dia berpeluh keringat memasukkan data. Marilah kita beri. Nah, maka itu sukarela dia. Tapi ketika kita menuntut yang bukan hak kita, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Karena sesungguhnya orang yang zalim akan berada dalam kegelapan pada hari kiamat. Na'uzubillah. Jangan lupa like, share, dan subscribe.